11 Oktober 2017, kami akan lanjutkan berdirinya Tuan Komunik Studi Dukit Sakit Berdaulat dalam politik, berdekali dalam ekonomi, berkeperibadian dalam sosial budaya Atas nama Dewa Tuan Komunik dan seluruh anggota Tuan Komunik Studi Dukit Sakit Hari ini Tuan Komunik Studi Dukit Sakit Saudara-saudara bangsa dan senangani Rembut kembali hak demokrasi Kesetaraan, keadilan, kebebasan warga negara adalah penting dalam hal mendasar Karena minyak awal pendirian Indonesia oleh para pendiri bangsa Sesungguhnya mengabdi pada pemenuhan hak wargan Demokrasi memang memiliki konsekuensi Kita ditutup untuk merasakan juga sisi lain demokrasi Siap lelah, siap bersabar, siap menang, siap kalah Dan dari proses itu pendidikan politik terus berjalan hingga kemudian pematangan demokrasi kita semakin teruji Dan di tengah dinamika politik kesuasaan hari ini Kebutuhan mendesak sekarang adalah Adanya saluran asal politik rakyat Langsung kepada mengambil keputusan Dan di saat yang sama kita terus menerus melakukan tekanan Kepada seluruh pemangku kepentingan Terutama aktai Anggar mengakomodasi isu-isu rakyat Mengutip pendapat Erlanger pribadi Bahwa dalam kebutuhan politik seperti ini Maka perampasan hak rakyat untuk memilih dalam tekanan langsung oleh elite politik Adalah samutase terhadap kematangan demokrasi politik Indonesia Tanpa ruang politik Di mana kekuasaan sosial di alias civil society Dapat mengintervensi ruang politik Sambil belajar memperkuat basis politik Maka partai politik tidak akan pernah terbuka Terhadap proses-proses politik perubahan Hak memilih yang dimiliki warga negara Untuk secara langsung memilih pemimpinnya Cerminan perwujudan kedaulatan rakyat Sekalipus dapat memperkuat legitimasi kepala daerah Mendekatkan hubungan pemimpin dan rakyat Melembabakan proses demokrasi Menjamin terpilihnya pemimpin Yang capable dan acceptable Masalah-masalah manajemen Selasa nanti keadaan tidak boleh berproduksi Prinsip kedaulatan rakyat Bukan sebaliknya Atas nama eksisiensi dan ketakutan Konflik sosial Malah mencabut kedaulatan rakyat Untuk memilih pemimpinnya Tapi undangan yang saya hormati Wujudkan Prinsip kedaulatan rakyat Yang saya paparkan di awal Ukuran seberapa jauh sebuah negara Memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi kerakyatan Demokrasi yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Adalah demokrasi yang mengabdi pada kejaulatan rakyat Yang kedaulatan rakyat adalah prinsip utama pemajuan sebuah bangsa Sebagaimana tawaran tiga paradigma mutarno Tentang syarat pemeriksaan sebuah bangsa Berdaulatan di bidang politik Berdikari di bidang ekonomi Berkira pribadian dalam budaya Relefansi konsep risakit Semakin nyata Indonesia dalam konteks dinamika integrasi global Untuk melawari kepentingan nasionalnya Mencaratkan kedaulatan dalam memutuskan sikap politiknya Hal tersebut hanya dapat terwujud Malakala pemimpin mendapat legitimasi politik yang kuat dari rakyat Ketika pemimpin membela kepentingan rakyatnya Dan bukan kepentingan modal asing negara lain Atau kepentingan kelompoknya semata Berdikari secara ekonomi di era global Mencaratkan hubungan politik rakyat yang kuat Konsepansi antara bangsa dalam lapangan ekonomi Menjadi pertarungan yang menentukan hidup mati sebuah bangsa Kedaulatan pangan Kedaulatan energi Dan kedaulatan teritorial maritim Tiga agenda strategis Puji coba Indonesia bangkit berdikari di bidang ekonomi Demikian pula di lapangan kebudayaan Teknologi informasi memfasilitasi perubahan radikal di tantangan kehidupan kita Pendisiplinan gaya hidup lewat perangkat menunat teknologi Jika setidak secara kritis kita sikapi dalam mengkonsumsi Mempulai generasi muda kita berpikir secara instan Minim kedalaman dan reflektif dalam menikapi situasi Terutama situasi sosial dan politik Inilah visi para pendiri bangsa Sebuah amal jariah dari pendahul Yang harus kita bela sepanjang hayat masih dikandung badan Pancasila adalah rahmat bagi bangsa Yang takdir sosialnya Beragam dari berbagai faktor Suku, agama, ras, dan sosial Manipulasi terhadap nilai Pancasila Yang membawa bangsa ini dicurang kehancuran Praktik manipulasi nilai demokrasi Pancasila Dengan tujuan melanggungkan kekuasaan Sedang terjadi di hadapan kita Tidak akan pernah kami biarkan reformasi berjalan mundur Bersama anaknya Rebut kegaulatan politik Demi terwujudnya Trisakli Indonesia Wasalah politik yang terima kasih Terima kasih